Seakibat remblong, sebuah truk bermuatan kawat penahan longsor masuk ke jurang sedalam 10 meter. Satu orang meninggal dunia, dua orang lain yang mengalami luka-luka. Beginilah kondisi truk bermuatan brojong atau kawat penahan longsor usai mengalami kecelakaan akibat remblong. Di kampung Balegede, desa Balegede, kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Truk bernomol B9475JK masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter hingga mengakibatkan badan truk kringsek dan menewaskan supir truk Hairul Mustafa. Sementara dua orang kernet mengalami luka serius. Itu kalau kelihatannya loloserem atau bukan? Loloserem, soalnya kita lihat tidak ada tempat krem. Itu mau arah ke mana? Dari mana? Dari Bandung ke mana? Dari Bandung atau tempat? Dari Tangerang arah ke Melati. Naringgul. Naringgul. Ya. Kecelakaan tersebut terjadi pada Kamis malam. Truk dari arah Bandung menuju Garut melaju dengan kecepatan sedang. Namun saat memasuki jalan menurun dan menikung tajam di jalan raya Naringgul, supir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Akibat losserem, truk kemudian membanting menabrak pembatas jalan ke arah kanan dan akhirnya masuk ke jurang. Hasil penyelidikan kepolisian Polsek Naringgul kecelakaan tersebut akibat rem blong. Jadi mau ke Garut, tapi lewat siwidae pas di TKP, ditanyakan hurut, yang kita tahu semua bahwa itu tanyakan hurutnya itu memang tajam sekali. Jam 10 itu kapung tebal. Jadi supir memang belum pengalaman juga, tapi setelah saya interogasi ternyata remnya blong. Jadi panas remnya. Pada saat turun, dia tidak remnya blong dan langsung masuk ke jurang. Sementara dua korban yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit di Bandung. Sementara supir truk yang tewas dibawa ke rumah duka di Kalideras, Jakarta. Heri Setiawan, Bandung TV